Hai teman-teman, kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sehat lagi. Ini adalah rumah sakit Baihyu. Halo? Dokter, monyet-monyet melompat di tempat tidur. Oh tidak, melompat di tempat tidur itu berbahaya. Tiga monyet kecil lompat di kasur. Mereka jatuh bunyinya gedebuk. Oh, sakit sekali. Oh tidak, monyet-monyet kecil ayo cepat ke rumah sakit. Monyet kecil pertama, silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Aku lompat di kasur, lalu terjatuh. Ah, kepala aku. Kepalamu terbentur dengan keras. Pusing-pusing aku, pusing sekali. Oh tidak, kamu bisa jatuh lagi. Itu berbahaya. Kau harus segera diobati. Teman-teman, ayo rawat monyet kecil dengan baik. Pertama, aku harus melihat ada apa di dalam kepalanya. Oke, aku akan mengambil gambar. Kami akan mengobatimu agar kau tidak pusing. Bagus, ayo kita lihat apakah dia membaik. Untungnya tidak ada masalah besar. Tapi, kamu perlu banyak istirahat. Kamu harus diinfus dan tidur di sini sebentar. Hah, infusnya yang mana ya? Apakah yang pertama? Aku pusing. Oh, itu adalah balon, bukan infus. Maaf, aku akan bergegas dan memberimu infus. Monyet kecil, bagaimana perasaanmu? Ah, ya, aku masih merasa pusing dan kepalaku sakit. Hmm, aku rasa kau juga membutuhkan obat. Teman-teman, kita harus menemukan obat dengan pusaran dan satu lagi yang bergambar petir. Apa kamu bisa? Bagus, ginumlah. Bagaimana perasaanmu? Lebih baik? Monyet kecil, dudududu-dudu sekarang, dudududu-dudu sudah sembuh, dudududu-dudu selesai. Wah, aku sudah tidak pusing lagi. Mulai sekarang, jangan lompat di tempat tidur lagi. Oke. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Jatuh saat melompat di tempat tidur. Aw, 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 ekorku. Sepertinya ekormu terluka. Tolong bantu aku, aduh, aduh. Kamu jangan khawatir, kami akan membantumu merasa lebih baik lagi. Pertama, kita lakukan X-ray untuk melihat ada apa dengan ekormu. Aku akan mengambil gambar. Akanku hitung sampai tiga ya, jangan bergerak. Satu, dua. Ah, dokter, aku takut. Oh, kamu takut? Ini tidak sakit. Mengambil gambar sebentar dan selesai. Oke, aku akan mengambil gambar. Satu, dua, tiga. Oh, tidak. Tulang ekormu patah. Pasti sangat menyakitkan. Akanku kembalikan tulangmu ke tempatnya. Kerja bagus. Bagaimana kalau kita lihat lagi untuk melihat apakah tulangmu sudah membaik? Wow, tulangmu kembali normal. Aku sungguh baik-baik saja. Tentu saja, ayo tahan ekormu dengan belat agar tulangmu sembuh. Tahan ekor selesai. Terakhir, mari kita balut ekornya. Wow, hati yang cantik. Perawat, ingin kau cepat sembuh, monyet kecil. Monyet kecil, du-du-du-du-du, ekor panjang, du-du-du-du-du, pengobatan, du-du-du-du, selesai. Berjanjilah, kau akan berhati-hati dengan ekormu untuk sementara waktu. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Jatuh ke lantai dengan bokongku. Wah, sakit. Ada luka di bokongmu. Adu-du-du, adu-du-du, sakit sekali. Bokong monyet kecil membiru. Ayo, obati dengan cepat. Ah, kuman berduri. Ayo, kita bersihkan dulu. Selanjutnya, ayo olaskan salep. Nah, pakaikan plaster agar lukanya tidak bertambah parah. Hmm, tapi punggungmu masih biru. Letakkan kantong es di atasnya agar berubah menjadi merah lagi. Ada dua kantong es. Teman-teman, mana yang harus kita gunakan? Oke, ayo gunakan yang kedua. Itu bukan kantong es, itu sabun. Maaf ya, aku akan segera mengambilkan kantong esnya. Ini, kantong esnya datang. Uh, dingin sekali. Ini sembuh dengan cepat, bukan? Bokong monyet warnanya... Merah. Bokong monyet, dududududu, sekarang. Dudududu, sudah sembuh. Dududu, dududu, selesai. Wah, bahkan saat aku menari dengan bokongku, sudah tidak sakit lagi. Oke semuanya, kalian ingat yang kukatakan hari ini? Dilarang. Melompat di tempat tidur. Teman-teman, saat kalian bermain... Bersenang-senanglah dan hati-hati. Mari kita obati teman kita yang sakit lain kali. Daaah. Halo teman-teman, yuk klik tombol subscribe. Yang merah ya. Subscribe. Cari Pinkfong di Youtube.